Maka harapannya Semoga Allah terima salat kita Allah terima kedatangan kita ke rumah Allah SWT Sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah Begitu pula Allah terima dengan duduknya kita di majlis ilmu ini Hajat-hajat kita, permintaan kita Allah kabulkan Dan yang paling penting adalah Allah ampuni dosa-dosa kita Kita masih di bulan tul hijjah, bulan haram Dan kita tahu bahasanya di antara waktu-waktu mustajab, da'awat Ketika kita duduk di majlis ilmu Bahkan di dalam riwayat para sahabah menceritakan Dahulu Rasulullah SAW dalam satu majlis Beliau bisa beristighfar 70 kali bahkan 100 kali Maka perbanyaklah istighfar ya ikhul Perbanyaklah minta ampunan Allah azwajal Semoga salah satu penyebab Allah mudahkan segala urusan kita Dunia dan akhirat disebabkan istighfar Permohonan ampunan kita kepada Allah Rabbul Alamin Allahumma amin Salawat serta salam Tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad Beserta keluarga beliau tanpa percuali dan sahabat-sahabat beliau tanpa percuali Radiyallahu anhum wa ardah Dan arah-arah yang senantiasa meniti di atas sunnah Rasulullah SAW Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal Semoga kita termasuk arah-arah yang berpegang teguh di atas sunnahnya Ikhwani wa akhwati fillah Kita lanjutkan kajian kita Kajian kitab Ahadisul Akhlak Karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Maksin Al-Badr Hafidhullah Ta'ala Yang mana kitab ini Terkumpul di dalamnya Hadis-hadis Nabi SAW Yang berbicara tentang akhlak Dan Alhamdulillah atas izin Allah Kita masuk kepada bab yang keempat Dengan tema Okukul waliden Durhaka kepada orang tua Tema ini umum Seringkali kita dengar kajiannya Tapi yakinlah Setiap ilmu yang diulang Dan didengar kembali Pasti disitu ada faedah Yang mana kita belum pernah mengetahui dan mendengarkannya Dan ilmu Terus terulang dan terulang Sepanjang masa Sepanjang waktu Sampai hari kiamat Inilah agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jama'in dirahmatullullah Selain kita membahas tentang Kedurhakaan seseorang Kepada orang tua Disitu ada dampak Akibat Konsekuensi ketika Seorang anak Durhaka kepada Kedua orang tua Dan bi'admirlahi ta'ala Dengan waktu yang singkat ini Kita akan Membaca Dan membahas Tema ini Semoga Allah Memberikan kita taufik Allahumma amin Ikhwani wa akhwati fillah Adalah Adalah Puncak Akhlak Seorang hamba Kepada sesama makhluk Dan itu awal kebaikan Dari akhlak-akhlak yang ada Seseorang dikatakan baik Jika ia bisa baik kepada Kedua orang tuanya Karena apa? Karena mereka adalah manusia yang paling berhak Untuk mendapatkan mu'amalah Sikap Husnul huluk Sikap baik dari kita Dan kemuliaan akhlak Dan adab kepada mereka Maka sebaliknya Fa'inna ukuqal walidain Maka sungguh Durhaka kepada mereka Kedua orang tua Itu dapat menghancurkan Pondasi adab Menghancurkan kebenaran akhlak Dan itu adalah kejahatan yang sangat-sangat keji Jurman aziman Dan hukuman yang telah Allah siapkan bagi pelakunya Hukuman yang sangat pedih Bahkan Nabi SAW Haddara minhun Nabi SAW Ashadda tahdir Nabi SAW memberikan peringatan Begitu keras Di dalam hadis-hadis yang sangat banyak Tentang perbuatan dosa ini Karena dosa ini bukan dosa biasa Melainkan min akbaril kabair Ini bagian dari dosa-dosa besar Di antara hadis Kata Syekh Yang sering kita dengar Hadis yang pertama Ya Ikhwah Tentang Dosa ini adalah dosa yang besar Kedurhakaan kepada orang tua Adalah dosa yang besar Kata Syekh Beliau menungkilkan Hadis yang diriakan oleh Abdul Rahman Ibn Abi Baqrah Dari ayahnya Abi Baqrah Radiyallahu anhu Kala Nabi SAW Ala unabbi'ukum biakbaril kabair Apakah kalian ingin aku kabarkan Dengan dosa-dosa besar Hingga Rasulullah SAW mengulangi tiga kali Ala unabbi'ukum biakbaril kabair Bala ya Rasulullah Ya ya Rasulullah Pasti kita ingin tahu ya Rasulullah Yang pertama Beliau mengatakan Al-Ishraku billah Menyukurkan Allah SWT Wa ukukul walidain Durhaka kepada kedua orang tua Setelah kedurhakaan kepada kedua orang tua Nabi SAW yang awalnya duduk santai Kemudian Nabi SAW bangun dari sandarannya Tegak Nabi SAW menunjukkan Apa yang ingin diucapkan Adalah sesuatu yang serius Diharapkan perhatian dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Kemudian yang ketiga adalah Dosa besar adalah Ala wa qawlu zur Ucapan dusta Persaksian palsu Dan ini terus Nabi SAW mengulangi perkataan ini Ala wa qawlu zur Ala wa qawlu zur Sampai perawi mengatakan Aku berharap Nabi SAW diam Berhenti dari perkataan tersebut Hadis yang kedua Semisal Diratkan oleh Anas bin Malik Radiyallahu an Dan hadis ini juga diratkan Dari jalur Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Bahasanya Nabi SAW menyebutkan tentang dosa-dosa besar Beliau ditanya tentang dosa-dosa besar Beliau mengatakan Melakukan kesyirikan kepada Allah Membunuh jiwa yang tidak bersalah Apakah kalian ingin aku kabarkan dengan dosa-dosa besar Kemudian Nabi SAW mengatakan Persaksian palsu Ya'ni Aukala syahadatu zur Hadis yang ketiga ya ikhwah Dari Abdillah Ibn Amr Radiyallahu anhumah Anin Nabi SAW Al-Kabair Dosa-dosa besar adalah Al-Ishraku binlah Wa-Ukukul walidain Wa-Qatlun nafsi Wal-Yaminul gamus Rawahul Bukhari Dosa-dosa besar adalah Kesyirikan kepada Allah Durhaka kepada kedua orang tua Membunuh jiwa yang tidak bersalah Wal-Yaminul gamus Apa itu Al-Yaminul gamus? Yaitu bersumpah dengan kedustaan Para ulama mengartikan Al-Ghamus Yaitu sumpah yang penuh dengan kedustaan yang tiada hentinya Al-Ghamus Secara bahasa itu tenggelam Jadi orang kalau sudah terbiasa dusta Hingga ia pada puncaknya bersumpah Atas nama Allah Untuk membenarkan kedustaannya Semakin tenggelam di atas kedustaannya Terus dia dusta Wallahi demi Allah Wallahi demi Allah Terus Tenggelam di atas kedustaannya Dan ini dosa-dosa besar ya Maka hati-hati ya dengan bersumpah nama Allah Apabila kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Syekh Wa ukukul walidain Asluhu minal aq Kedurhakaan kepada kedua orang tua Asalnya dari al-aq Ya'ni asyaku wal qat Artinya adalah menyobek Dan memotong Al-uq 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 Dari kata al-aq Yaitu asyaku Menyobek Merobek Wal qat'u Dan memotong Memutus Wahuwa qati'atihima Dan sejatinya Seorang anak itu Telah memutus Kedua orang tuanya Wa idauhuma Dan sejatinya mereka telah Menyakiti Merobek-robek Bi'ayinu'in kana min anwa'il adha Qalla au kathur Sejatinya Ia telah menyakiti Merobek-robek Mengganggu Dengan berbagai jenis Gangguan Sedikit Maupun banyak Wa fi'luma yughdibuhuma Wa yasi'u ilaihima Dan kedurhakaan itu adalah Seorang anak Berbuat Segala hal Yang membuat Orang tua itu Marah Dan tidak ridho Kepadanya Fahiyya kalimatun Tajma'kullama'anil isa'at Maka kedurhakaan Kepada orang tua Adalah sebuah kalimat Yang menyeluruh Meliputi Seluruh makna Keburukan Dan kejelekan Kama'annal birrah Kalimatun Tajma'kullama'anil ihsan Sebagaimana Berbakti Kepada kedua orang tua Adalah kalimat Yang menyeluruh Mencakup Seluruh makna Kebaikan Maka disini Kita bisa menyimpulkan Di ikhwa perkataan Kedurhakaan itu Secara bahasa adalah Asyaku wal qatab Yaitu Menyobek Dan memotong Atau memutus Jenisnya itu Ada berbagai macam Cara Yang pertama Bisa jadi Ia memutus Hubungan dengan orang tua Maka hati-hati Anak yang memutus Hubungan dengan orang tua Karena status sosialnya Ia lebih tinggi Atau karena Ia sudah mandiri Tidak butuh Kepada orang tua Atau karena Ia jauh dari orang tua Atau ia karena Sudah berkeluarga Berpangkat Sehingga Perkara-perkara ini Membuat ia Memutus hubungan Dengan orang tua Maka hati-hati Ini masuk dalam Perkara Ukukul walidin Yang kedua Menyakiti hati mereka Dengan segala jenis Sedikit atau banyak Sedikit atau banyak Misal contoh Perkara yang sepilih Dianggap remeh oleh Anak-anak di zaman sekarang Diajak ngobrol Main hp Diajak ngobrol Main hp Wallahi orang tua kita Nas'alullah Assalamuala Afiyah Kita dulu Waktu kecil Ngobrol Berulang-ulang kali Didengar dengan Hikmah Dengan sabar Dengan telaten Oleh orang tua kita Kita sekarang Ketika orang tua kita Ngomong HP kita Di hadapan kita Kita sibuk dengan HP kita Ya mah Ya bi Ya insyaallah Gampang-gampang Ini sepilih Tapi ini adalah Sesuatu yang Menyakiti Bisa jadi orang tua Kita mengatakan Percuma kau Nak dateng Lek kau kesini Cuma dulinan HP Adanya kau Nggak adanya Kau nggak ada artinya Hidupmu Dengan duniamu Kau nggak ada Waktu buat apa Maka ini bagian Dari kedurakannya Bahkan seluruh Perbuatan yang Membuat ia marah Mungkin yang sepilih Dianggap Sebagian anak Nggak membuat ia marah Itu sudah dimasukkan Dalam perkara durhaka Bagaimana Sampai perbuatan Seorang anak itu Membuat orang tuanya marah Ketika disuruh Tidak dikerjakan Mas'Allah Assalamualaikum Maka ini Nggak boleh Maka Al-Hassan Al-Basri Ketika ditanya Rahimahullah Rahmatan wasiat Anilbiri wal'ukub Tentang perkara Berbakti Kepada kedua orang tua Dan durhaka Kepada kedua orang tua Al-Birru Antubdala Lahumma Malakta Ketika beliau Ditanya tentang Berbakti itu apa Wahi Imam Yaitu Berbakti Engkau serahkan Seluruh Apa yang engkau Miliki Tenagamu Serahkan Untuk kedua orang tuamu Pikiranmu Engkau serahkan Untuk kedua orang tuamu Hertamu Engkau serahkan Untuk kedua orang tuamu Apa yang engkau Miliki Untuk orang tuamu Adalbir Al-Birru Antubdala Lahumma Malakta Kita ini Laki-laki Khususnya Punyanya Kedua orang tua Kita Apapun Status kita Sehebat Apapun kita Kita Punya Kedua orang tua Kita Wa intuti Ahumma Fima Amarokab Malam Ya'murokab Maksiatillah Dan Engkau Taati Mereka Berdua Dengan Apa-apa Yang telah Diperintahkan Kepadamu Selama Perintah Itu Tidak Mengajakmu Kepada Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala La ta'ata Fil makhluk Fi maksiatil Khalid Wal Okuk Adapun Okuk Ketika Beliau Ditanya Antah Jurohuma Wat Tahrimahuma Kedurhakaan Adalah Sebaliknya Yaitu Engkau Berpaling Acu Ta'acu Tidak Peduli Dengannya Dan Engkau Mengharamkan Jiwamu Untuknya Engkau Enggan Untuk Berbuat Kebaikan Kepada Mereka Perhitungan Dipikir Pikir Masalah Fulu Perhitungan Masalah Tenaga Perhitungan Ada Sebagian Orang Anak Perhitungan Sama Kakaknya Atau Adiknya Ketika Ia Sering Disuruh Sama Orang Tuhanya Dia Ngomong Kok Kita Orang Terus Ada Abang Ada Fulan Fulan Perhitungan Jumlah Padahal Disitu Disitu Allah Menginginkan Kebaikan Baginya Lebih Dibandingkan Saudara-saudaranya Maka ini Poin penting Dan Kedurhakaan Itu Bermacam-macam Jenisnya Sebagaimana Berbakti Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Itu Bermacam-macam Jenisnya Mendatangi Kebaikan Dan Berbuat Baik Itu Adalah Sesuatu Yang Diminta Sesuai Dengan Kemampuan Seorang Hamba Dan Ini Perkara Ini Adalah Perkara Yang Harus Berlomba-lomba Seseorang Meidanu Munafasa Dalam Perkara Inilah Letaknya Seseorang Untuk Berlomba-lomba Adapun Durhaka Adalah Sesuatu Yang Harus Diusahakan Untuk Menjauhinya Dan Untuk Seorang Hamba Itu Berhati-hati Agar Ia Tidak Terjatuh Kedalamnya Wal Isa Berbuat Buruk Kepada Kedua Orang Tua Itu Bisa Dengan Perkataan Bisa Dengan Perbuatan Kenapa Berbuat Buruk Kepada Orang Tua Ini Bisa Dengan Perkataan Dan Perbuatan Karena Sejatinya Mereka Berdua Orang Tua Kita Sebab Adanya Kita Di Muka Bumi Ini Maka Sehingga Islam Menutup Celah Tidak Boleh Kita Berbuat Buruk Secara Ucapan Dan Perbuatan Terhadap Seseorang Yang Telah Menyebabkan Kita Ada Di Muka Bumi Ini Kalau Bukan Karena Orang Tua Kita Tidak Bakal Ada Atas Izin Allah Tapi Kita Ada Hingga Saat Ini Karena Orang Tua Kita Oleh Karena Itu Sungguh Kerusakan Akhlak Tabeat Yang Tercelah Tabeat Atau Tabeat Yang Tercelah Ketika Seorang Hamba Tidak Bisa Mensyukuri Dengan Adanya Kedua Orang Tua Yang Mana Orang Tua Itu Sebab Ia Ada Di Muka Bumi Ini Dan Kita Diperintahkan Berbuat Baik Kepada Mereka Karena Kebaikan Mereka Dan Kemuliaan Mereka Kedua Orang Tua Kita Tidak Tertandingi Dengan Sesuatu Apapun Dari Apa-apa Yang Kita Miliki Jadi Kebaikan Mereka Tidak Bisa Kita Tandingi Dan Kita Tau Ashar Wais Al-Qarni Di Zaman Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ada Seorang Anak Yang Menggendong Ibunya Dari Yaman Sampai Kemekah Untuk Off Dan Ia Merasa Sudah Membalas Kebaikan Orang Tuanya Apa Kata Umar Ibn Khattab Tidak Tidak Bisa Membalas Kebaikannya Meskipun Itu Hanya Satu Nafas Dari Ibunya Maknanya Apa Apa Yang Kita Taruhkan Untuk Orang Tua Kita Itu Tidak Sebanding Dengan Jasa Mereka Dan Perhatikanlah Maka Cukuplah Wahai Orang Yang Beriman Wahai Para Penuntut Ilmu Menjadi Bukti Bahwa Begitu Bahayanya Amalan Kedurhakaan Kepada Kedua Orang Tua Dan Ini Adalah Kejahatan Yang Sangat Keji Sehingga Allah Subhanahu Ta'ala Meletakkan Kedudukan Haknya Dengan Kedudukan Hak Kedua Orang Tua Di Dalam Berbagai Ayat Al-Quran Allah Subhanahu Ta'ala Menyebutkan Di Dalam Surat An-Nisa Ayat 36 Begitu Allah Sebutkan Di Dalam Surat Al-Isra Ayat 23 Dan Hak Kedua Orang Tua Adalah Hak Yang Pantas Dan Seharusnya Untuk Dipenuhi Sebagaimana Haknya Allah Subhanahu Ta'ala Dan Kedurhakaan Kepada Mereka Itu Setara Dengan Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Allah Gandengkan Dengan Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Disini Maknanya Kita Harus Terus Berhati-hati Berusaha Untuk Menjauhi Perkara Ini Di Dalam Hadith Al-Mughira Ibn Shobah Rasulullah S.W. Mengatakan Inna Allah Haram Alaykum Uquqal Ummahat Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala Telah Mengharamkan Bagi Kalian Untuk Durhaka Terhadap Ibu-ibu Kalian Maka Ini Perkara Yang Harus Kita Hati-hati Kemudian Di dalam Hadith Yang Lain Dari Abdullah Ibn Umar Salasatun Layandurullah Ilayhim Yawmal Kiyamah Al-Akuli Waliday Ada Tiga Jenis Orang Di Hari Kiamat Ia Tidak Akan Dilihat Al-Akuli Allah Tidak Bakal Melihat Orang Salah Satunya Adalah Anak Yang Durhaka Sama Kedua Orang Ya Allah Kita Ini Meninggal Berjumpa 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 Dengan Orang Orang Beriman Rindu Dengan Kampung Halaman Orang Beriman Rindu Dengan Sang Pemilik Rabbul Alamin Yang Telah Memberikan Ne'mat Dan Kebaikan Kepadanya Subhanallah Di Hari Kiamat Yang Dimana Orang Beriman Ahlul Jannah Melihat Wajah Allah Allah Tidak Mau Lihat Ini Orang Karena Ia Memiliki Amalan Dosa Kepada Kedua Orang Yang Kedua Allah Tidak Bakal Melihat Orang Seorang Wanita Mutarajilah Wanita Kayak Perempuan Di Dalam Riwayat Yang Lain Allah Melaknat Seorang Laki-laki Yang Seperti Perempuan Atau Perempuan Seperti Laki-laki Maka Hati-hati Allah Allah Telah Menetapkan Fitrah Manusia Sudah Sesuai Dengan Qadratnya Masing-masing Bahasanya Laki-laki Tidak Sama Dengan Perempuan Dan Perempuan Tidak Sama Dengan Laki-laki Maka Intropeksi Dirilah Jika Kita Emang Agak-agak Keperempuan Feminim Kita Harus Perangi Hal Tersebut Gaya Kita Ucapan Kita Tingkah Laku Kita Kita Harus Intropeksi Diri Jangan Pernah Membenarkan Ini Emang Bawaan Aku Dari Lahir Kayak Gini Lah Ini Sesuatu Yang Harus Kita Perangi Sebagian Orang Membenarkan Tingkah Lakunya Seperti Perempuan Iya Soalnya Kakak Kakakku Perempuan Enggak Gak Bisa Perkara Ini Adalah Al-Qasbi Sesuatu Yang Harus Diusahakan Waddayyus Kata Yang Ketiga Jenis Yang Ketiga Kata Rasul Salaam Yaitu Seorang Suami Yang Tidak Memiliki Cemburu Kepada Istrinya Di Dalam Riwet Yang Lain Mengatakan Salasatun Layadakulun Al-Jannah Tiga Orang Yang Tidak Bakal Masuk Surga Yang Tadi Tidak Dilihat Sama Allah Ini Tidak Masuk Surga Al-Aku Lilwalidin Durhaka Sama Orang Kecanduan Minum Khamar Minuman Keras Orang Yang Mengungkit Pemberian Anak Kan Udah Ngasih Inti Anak Kan Tau Pernah Ngelakuin Ini Anak Kan Udah Berterik Hati Hati Orang Yang Mengungkit Kebaikan Hadis Yang Dilektan Al-Imam An-Nasai Dan Disahikan Al-Ibani Maka Perhatikan Kata Syekh Wa'idun Lil' Akil Walidin Di dalam Dua Hadis Ini Ada Ancaman Yang Begitu Tegas Allah Menakut Nakuti Hambanya Dengan Allah Tidak Melihatnya Dengan Allah Tidak Memasukkan Kedalam Surga Siapa Yang Mau Mendapatkan Kondisi Seperti Ini Dan Ini Menunjukkan Dosa Yang Besar Dosa Yang Tidak Bisa Disepelekan Dosa Yang Tidak Boleh Didustakan Oleh Orang Yang Beriman Maka Berhati-hatilah Dalam Masalah Ini Di Antara Hadis Yang Lain Abdillah Ibn Umar An Nabi S.A. Radiyallahu An Abdillah Ibn Umar Radiyallahu An Nabi S.A. Mengatakan Ridha Rabb Fi Ridha Walid Ridha Allah Tergantung Ridha Kedua Orang Tua Dan Sakhtu Rabb Fi Sakhtu Walid Dan Murkanya Allah Tergantung Murkanya Kedua Orang Tua Kata Para Ulama Ini Bentuk Kemuliaan Bagi Kedua Orang Tua Allah Meletakkan Orang Tua Begitu Tinggi Derajatnya Sehingga Anak Memiliki Kewajiban Untuk Memuliakan Kedua Orang Tua Allah Jadikan Ridha Dan Murkanya Allah Tergantung Ridha Dan Murkanya Kedua Orang Tua Maka Ini Peringatan Keras Begitu Pula Di dalam Hadis Yang Lain Dari Abi Tufail Kita Pernah Mengatakan Kepada Ali Abi Talib Ya Ali Kabarkan Kepadaku Sesuatu Yang Rahasia Yang Telah Engkau Mendapatkan Rahasia Tersebut Dari Rasulullah Sallallahu Kemudian Ali Mengatakan Tidak Ada Sesuatu Yang Aku Rahasiakan Yang Aku Tutupi Dari Manusia Kecuali Aku Telah Mendengarkan Dari Rasulullah Sallallahu Mengatakan Allah Melaknat Orang Orang Menyembelih Untuk Selain Allah Dan Allah Melaknat Orang Orang Yang Berdusta Dan Allah Melaknat Orang Orang Yang Melaknat Kedua Orang Tuanya Perhatikan Ya Hadith Ini Allah Melaknat Anak Yang Melaknat Kedua Orang Tuanya Semoga Allah Lindungi Kita Dari Sifat Ini Kata Syekh Ini Adalah Perbuatan Kedurhakaan Pada Puncaknya Bagaimana Orang Sudah Berbuat Baik Sama Kita Kita Laknat Wa A'udham Lu'um Wa Ashna'ihi Ini Perbuatan Yang Keji Tercelah Bagaimana Mungkin Orang Telah Mengabdikan Dirinya Merawat Kita Berbuat Baik Kepada Kita Melindungi Kita Mendidik Kita Dengan Berbagai Kebaikan Kemudian Pada Puncaknya Ia Membalas Dengan Perbuatan Laknat Orang Buang Sejauh-Jauhnya Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atar Dari Rahmat Allah Bayangkan Antum Hidup Sengganteng Apapun Sekaya Apapun Dipandang Banyak Orang Banyak Pengikut Suara Antum Didengar Oleh Banyak Orang Tapi Antum Duraka Sama Orang Tua Melaknat Orang Tua Gak Ada Rahmat Bagi Antum Hidup Antum Dalam Laknat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ini Sangat Mengerikan Jemaah Rahmat Allah Hendaknya Seorang Hamba Takut Sebab Ia Mendapatkan Laknat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Sheikh Menjelaskan Bagaimana Sifat Anak Melaknat Kedua Orang Tua Seakan Akan Hal Ini Gak Masuk Akal Emangnya Ada Anak Melaknat Kedua Orang Tua Emangnya Ada Ada Anak Anak Yang Melaknat Kedua Orang Tuh Di Dalam Hadith Yang Dira Abdullahi Ibn Umar Bahas Rasulullah Sallallam Mengatakan Di antara Dosa besar Adalah Seseorang Melaknat Kedua Orang Tuanya Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Bagaimana Mungkin Seorang Anak Gak Tahu Diri Berani Melaknat Kedua Orang Tua Gak Mungkin Sebagian Kau Muslimin Mengatakan Gak Mungkin Para Sahabat Punt Bertanya Tentang Hal Ini Gak Mungkin Ya Rasulullah Bagaimana Hal Ini Rasulullah Sallallam Memberikan Sifat Ya Subbur Rajul Sifat Melaknat Kedua Orang Tua Adalah Yaitu Seseorang Menghina Kedua Orang Tua Orang Lain Sehingga Orang Tersebut Menghina Bapaknya Dan Ibunya Antu Mungkin Masih Ingat Ya Waktu Di SD Kita Suka Main Ecek Ecek Oh Bapak Fulan Inilah Anak Ini Ejek Mengejek Bahkan Ejekan Atau Julukan Itu Sampai Besar Karena Bawaan Dari Sekolah Nasallallahu Dimbangil Ada Julukan Penceng Ada Julukan Umbel Ada Julukan Edan Ada Julukan Jadi Anai Sopo Anai Fulan Edan Anai Sopo Anai Fulan Umbel Anai Fulan Penceng Anai Fulan Sopo Anai Fulan Ya Allah Ada Bahkan Begal Ada Bogel Dibanggil Bogel Atau Begal Nasallahu Assalamualaikum Dan Ini Terjadi Ini Sifat Yang Pertama Dengan Julukan Atau Celakan Atau Ejekan Menghina Orang Tua Orang Lain Sehingga Orang Tuanya Bapak Dan Ibunya Dihina Maka Ini Bagian Dari Al-Kabair Bagian Dari Kabair Atau Sifat Yang Lain Para Ulama Menjelaskan Adalah Keburukan Kita Berdampak Kepada Kedua Orang Tua Kita Mungkin Kita Berbuat Dusa Dusa Besar Sehingga Orang Orang Mengatakan Fulan Anaknya Siapa Oh Anak Fulan Bin Fulan Pantesan Bapaknya Fulan Dan Fulan Dikarenakan Keburukan Kita Maka Di dalam Hadis yang lain Abdullah Ibn Amr Ibn As Radiyallahu Anhum Aqala Minal Kabar Indallahi Ta'ala An Yastasib Barajul Liwalidih Dan Ini Di dalam Kitab Adabil Mufrat Bagian Dari Dosa Besar Di Sisi Allah Seseorang Itu Menghina Orang Lain Sebagaimana Ia menghina Kedua Orang Tuhanya Maka Disini Harusnya Kita Hati-hati Wahada Amrun Yukthiru Indah Man La Hayaa Indah Wala Khaufun Min Allah Dan Perkara Ini Sering Terjadi Kepada Orang Orang Yang Tidak Punya Malu Pada Dirinya Ya Maka Orang Pasar Orang Kurang Pendidikannya Ilmunya Sedikit Kadang Rasa Malunya Tipis Mulutnya Tidak Dijaga Makanya Talibul Ilmunya Talibul Ilmunya Harus Menerapkan Tahan Lisanmu Kecuali Berbicara Yang Baik Orang Orang Yang Berilmu Tidak Sama Orang Orang Awam Apakah Sama Antara Orang Berilmu Dengan Orang Yang Tidak Berilmu Semakin Kita Sering Duduk Di Majlis Ilmu Sering Kita Dengerin Kajian Semakin Tinggi Rasa Malu Kita Sehingga Mulut Kita Tidak Kasar Tidak Gampang Melaknat Tidak Gampang Menghina Tidak Gampang Menjatuhkan Ini Menunjukkan Keberkaan Ilmu Kalau Ilmu Tersebut Yang Ia Pelajari Merubah Kondisinya Yang Dulu Omongannya Kasar Jadi Lembut Yang Dulu Omongannya Suka Menghina Jadi Tidak Menghina Mendoakan Orang Lain Barak Allah Fik Zak Allah Khair Walafu Minkum Yang Dulu Suka Perkataan Teriak Teriak Berkata Yang Tidak Enak Kotor Suaranya Lebih Merendahkan Lebih Takhfif Lebih Lemah Lembut Ini Keberkaan Ilmu Merubah Karakter Seseorang Yang Buruk Menjadi Baik Maka Kita Harus Intropeksi Diri Kebanyakan Orang Yang Seperti Ini Tidak Punya Malu Dan Tidak Takut Sama Allah Fimu Jalasihim Waliqa Atim Ketika Mereka Sedang Duduk Dengan Manusia Ketika Mereka Sedang Berjumpa Dengan Manusia Mereka Saling Berganti Melaknat Orang Tua Mereka Bapak Mereka Ibu Mereka Sehingga Orang Yang Tidak Takut Sama Allah Terlewati Dalam Kehidupannya Sehari Harinya Adalah Ucapan Laknat Tuduhan Celaan Aksar Minas Salam Warah Ucapan Laknat Itu Lebih Banyak Diucapkan Oleh Orang Tersebut Dibandingkan Ucapan Selamat Ucapan Rahmat Ucapan Doa Ini orang-orang Yang tidak dirahmati Alayuh Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jangan Pernah Ketika Engkau Dihina Engkau Membalas Hinaan Tersebut Kepada Mereka Karena Semakin Engkau Mencelah Menghina Sesungguhnya Tuduhan Tersebut Celaan Tersebut Itu akan Tertuju Kepada Kedua Orang Tuamu Maka Hati-hati Dalam Melaknat Wahada Kulluhu Min Rikkat Dinn Kata Syah Abdul Razak Dan Ini Semua Sifat Ini Dimiliki Oleh Orang Karena Tipisnya Keimanan Kepada Allah Dan Karena Rapuhnya Keimanan Rapuhnya Agama Terhadap Diri Orang Tersebut Dan Begitu Buruknya Tabiat Bawaannya Kemudian Jama'in Rahmatullah Ingatlah Sabda Rasulullah Sifat Orang Beriman Telah Dikabarkan Alay Rasulullah Sifat Di dalam Hadith Yang Diratkan Alay Al-Imam At-Turmudi Ini Sifat Orang Beriman Kita Kalau Beriman Sama Allah Harus Berusaha Punya Sifat Ini Bukanlah Sifat Seorang Mu'min Dia Itu Suka To'an Memfonis Menuduh La'an Melaknat Fahish Berkata Keji Badi Berkata Perkataan Yang hina Ini Semua Bukan Akhlaknya Orang Beriman Dan Bukan Sifat Sifat Dalam Perkara Ini Melaknat Secara Umum Rasulullah S.A.W. Sudah Menetapkan Itu Bukan Sifat Sifatnya Orang Beriman Kita Melaknat Secara Umum Itu Bukan Sifatnya Orang Beriman Bagaimana Laknat Itu Tertuju Kepada Keluarga Kepada Kerabat Yang Memiliki Hubungan Rahim Dengan Kita Kemudian Kita Melaknat Kita Melaknat Mereka Sepupu Kita Kita Laknat Paman Bibik Kita Kita Laknat Terusak Akidah Seseorang Ibadah Ibadah Seseorang Dan Akhlak Kepribadian Seseorang Sebagaimana Nabi S.A.W. Mengatakan Teman itu Bagikan Nafikhul kir Pemahat Besi Bisa Jadi Teman Tersebut Membakar Baju Ataupun Minimal Engkau Akan Mencium Bau Yang Tidak Sebentar Oleh Karena Itu Jemaah Umar Bin Abdul Aziz Rahim Allah Mengatakan Jangan Sekali-kali Engkau Jadikan Teman Sahabat Teman Dekat Yaitu Orang-orang Yang Durhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Sesungguhnya Mereka Tidaklah Menjumpai Kalian Kecuali Mereka Telah Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Mereka Ada Komunitas Komunitas Sekarang Ini Anak-anak Yang Durhaka Sama Orang Tuanya Allah Kumpulkan Bersama Anak-anak Yang Keluar Dari Rumah Tidak Murut Sama Kedua Orang Tuanya Sehingga Ia harus Keluar Rumah Lebih Milih Teman-temannya Allah Kumpulkan Mereka Mereka Punya Komunitas Yaitu Anak-anak Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Mereka Lebih Cinta Sama Teman Dan Komunitasnya Dibandingkan Kepada Kedua Orang Tuanya Mereka Lebih Menjaga Perasaan Temannya Daripada Perasaan Kedua Orang Tuanya Dan Ini Zamannya Hati-hati Dalam Masalah Ini Kemudian Jama'in Rahmatullah Di antara Dampak Yang harus Kita Takuti Akibat Ketika Seseorang Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Para Ulama Menjelaskan Hati-hati Dengan Doa Kedua Orang Tua Kita Sebagaimana Doa Kedua Orang Tua Kita Mustajab Ketika Ia Mendoakan Kebaikan Disitu Juga Doa Kedua Orang Tua Kita Mustajab Ketika Ia Mendoakan Keburukan Ada Kisah Yang panjang Jama'in Rahmatullah Tentang Poin Ini Mau Ana Bacakan Hadisnya Takut Gak Cukup Kurang Berapa Menit Kisah Jurej Siapa Yang Tidak Kenal Dengan Jurej Kisah Israel Yang Dikisahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahasanya Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Hadis Yang Diratkan Oleh Abu Hurairah Tidak Ada Seorang Bayi Yang Bisa Bicara Kecuali Dua Fimahdi Illa Isa Ibni Maryam Alayhi Masalam Wasahib Jurej Dan Yang Kedua Adalah Jurej Para Sahabat Yang Bertanya Ya Rasulullah Jurej Siapa Jurej Itu Jurej Adalah Seorang Ana Ahli Ibadah Singkat Cerita Dia Dia memiliki Orang tua Ibu Yang sudah tua Ketika itu Jurej Mendirikan Salat Ibadah Dan Ia ahli Ibadah Dipanggil oleh Ibunya Ya Jurej Kemudian Jurej Umi Wasolati Wai Jurej Kata Jurej Aku penuhi Panggilan Ibuku Atau Salatku Sehingga Ia melanjutkan Salatnya Dipanggil Di hari Esoknya Ya Jurej Dia Mengatakan Pada dirinya Umi Aw Salati Ibuku Atau Salatku Hingga Tiga Kali Ikhwan Sehingga Ibunya Bersumpah Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Juret Sebelum Ia Wafat Berjumpa Dengan Seorang Pelacur Dia berdoa Kepada Allah Ya Allah Jangan Kau matikan Anakku Sampai Ia melihat Seorang Wanita Yang Hina Subhanallah Ya Akhwah Ketika Orang-orang Israel Kaum Di zaman Tersebut Melihat Jurej Tidak Suka Yang hidupnya Terus Ibadah Dan Ibadah Singkat Cerita Ada Seorang Wanita Zani Wanita Yang tidak Baik-baik Mengatakan Apakah Kalian Ingin Aku Menipu Jurej Sehingga Ia Terjatuh Kepada Dosa Iya Akhirnya Ia Mendatangi Jurej Dan Jurej Tidak Tertipu Dan Tidak Tergoda Sehingga Wanita Ini Pergi Dan Menjumpai Sampai Pada Titik Dia Berjumpa Dengan Pengembala Dan Ia Berzina Dengan Pengembala Tersebut Setelah Ia Berzina Ia Melahirkan Seorang Anak Dan Ia Dihukum Dan Wanita Ini Mengatakan Mengatasnamakan Bahasa Anak Anak Kecil Ini Bapaknya Adalah Jurej Bapaknya Adalah Jurej Sehingga Orang-orang Kaum Tersebut Marah Ahli Ibadah Kau Kayak Gini Dan Ini Kata Para Ulama Fadlul Alim Alal Abid Ini Menunjukkan Kemuliaan Ahlul Ilmu Terhadap Ahli Ibadah Coba Kalau Allah Takdirkan Dia Berilmu Dia Mana Dia Tahu Mana Yang prioritas Panggilan Orang Tua Atau Melanjutkan Salat Ibadah Kalau Ia berilmu Pasti Dia akan Memenuhi Panggilan Orang Tua Tapi Subhanallah Karena Dia ahli Ibadah Tidak Faham Tidak Mengerti Tidak Fakih Sehingga Ia terjatuh Kepada Fitnah Terjatuh Kepada Doa Dari Ibunya Sehingga Dipanggil Oleh Kaum Dihancurkan Tempat Ibadah Juret Dan Kemudian Ia Disidang Dipukulin Singkat Cerita Raja Itu Memanggil Juret Raja Tersebut Memanggil Dan Menanyakan Wahy Juret Apa Benar Apa Yang Dinyatakan Oleh Wanita Tersebut Bahasa Anak Ini Adalah Anak Juret Hanya Tersenyum Dan Ini Menunjukkan Keimanan Dan Kesalahan Juret Sehingga Juret Mengambil Anak Tersebut Dan Menekan Perutnya Dan Kemudian Juret Mengajak Bicara Bayi Ini Dan Kemudian Ia Tanyakan Siapa Bapaknya Maka Bayi Itu Berbicara Bahasa Bapak Kau Adalah Pengembalakan Maka Terungkaplah Kebenaran Sehingga Kaum Tersebut Meminta Maaf Dan Raja Tersebut Meminta Maaf Untuk Membangunkan Tempat Ibadahnya Kembali Dengan Membangunkan Terbuat Dari Emas Juret Tidak Mau Juret Hanya Tersenyum Sehingga Orang-orang Heran Dan Raja Pun Heran Kenapa Engkau Tersenyum Atas Kejadian Ini Kata Juret Demi Allah Tidak Aku Tertimpa Fitnah Ini Cobaan Ini Melainkan Terkabulnya Doa Ibuku Doa Maka Hati-hati Jangan Sampai Orang tua Kita Ngomong Kepada Kita Ketika Kita Nyakitin Mereka Nak Kon Bakal Ngerasa Apa Aku Rasanya Nak Kon Nggak Ngerti Apa Tak Rasa Insya Allah Kon Bakalan Ngerti Nak Maksudnya Ujian Yang Didapatkan Atau Perasaan Yang Didapatkan Oleh Ibu Kita Atau Ayah Kita Itu Menunjukkan Perkataan Tersebut adalah Perkataan Kekecewaan Sakit Hati Maka Kita Harus Berusaha Minta Ridhonya Orang tua Kita Mengatakan Nak Kon Lek Kue Ngini Nak Umah Nggak Ridhonya Ibu Nggak Ridhonya Nggak Nggak Ridhonya Kalau Udah Ucapan Ini Terucap Hidup Kita Nggak Bakal Tenang Hidup Kita Nggak Bakal Tenang Hidup Kita Akan Dihantu Hantui Rasa Kecemasan Kegelisah Dan Kita Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Seluruh Urusan Kita Karena Allah Sudah Tidak Ridhonya Kepadanya Allah Telah Menjauhkan Rahmat Baginya Maka Berhati-hatilah Doa Kedua Orang tua Kita Terus Minta Ridhonya Minta Ridhonya Dan Jangan Pertus Hubungan Kita Dengan Kedua Orang tua Kita Dan Insya Allah Kita Kena Bahas Tentang Tawasul Dengan Amal Salih Berbakti Kepada Kedua Orang tua Kita Maka Ini Penting Jangan Semoga Allah Mengberikan Kita Taufik Menjadikan Kita Anak-anak Yang Salih Anak-anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang tua Kita Dalam Kondisi Ia Hidup Maupun Sudah Meninggal Semoga Kita Dijauhkan Dari Sifat-sifat Kedurhakaan Kepada Orang tua Kita Secara Ucapan Maupun Perbuatan Sadar Maupun Tidak Sadar Dan Semoga Allah Menyelamatkan Kita Dari Seluruh Dosa-dosa Besar Dan Allah Ampuni Segala Dosa-dosa Kita Dan Allah Masukkan Kita Kedalam Surganya Dan Allah Memberikan Kita Ne'mat Melihat Wajah Allah Subhanahu Wata'ala Allahumma Amin Jika Ada Tuturkata Yang Salah Ini Datang Dari Diri Peribadi Dan Sedikitnya Ilmu Dan Kebenaran Hanya Allah Azawajal Wa Billahi Tafiq Hidayah Allahumma Salli Wa Sallim Ala Muhammad Subhan Wa Bi Hamdika Ashada Allah Ilal Anta Astaghfir Kauh Wa Atul B Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh